Gimana jadinya kalau kalian dibangkitkan di dunia, tapi bukan di atas permukaan seperti biasanya? Melainkan di dunia bawah tanah yang gelap dan menakutkan. Ya, ini adalah tempat tinggalnya para monster. Gak ada penduduk dan pepohonan di sini, bahkan hewan pun cuma bisa muncul dalam keadaan tertentu. Di episode kali ini, aku dan temanku berusaha bertahan hidup selama 100 hari di dalam perut bumi yang kebanyakan hanya ada macam-macam or dan jenis betuan lainnya. Jadi, bisakah aku menyelesaikan petualangan kali ini? Tapi sebelum itu, aku mau kasih tau dulu tentang game yang lagi aku suka maini nih guys. Inilah Honkai Impact 3, game yang kalian bisa maini di smartphone maupun di PC. Honkai Impact 3 adalah game action 3 dimensi generasi terbaru yang bertembakan anime. Di game ini, kalian bisa merasakan berbagai gameplay yang seru. Dimulai dengan efek dan cara bertarung yang merakjubkan, menjelajahi dunia terbuka, berbagai kisah seru yang dipadukan dengan sinematik dan pengisi suara terbaik, bahkan kalian juga bisa bertarung bersama Valkyries dan bergabung bersama pemain lainnya untuk memacakan teka teki juga mengalahkan boss. Selain itu, kalian juga bisa bermain berbagai minigame, sampai eksparisi skala penuh yang tentunya gak kalah seru. Di update versi 6.6 ini, Honkai Impact 3 menghadirkan cerita terbarunya yaitu chapter 37 melanjutkan chapter 36 yang sebelumnya hanya sebuah pembuka. Chapter ini akan dibawa berserta Inscribe Whisper. Ya, ini adalah sistem pertarungan baru yang bisa dibuka dengan 4 elemen, yaitu Light, Ice, Thunder, dan Dark. Di sini kalian akan dapat skill dan efek yang lebih epic tentunya. Dan yang terpenting, ada beberapa hadiah yang limited edition guys. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Gak cuma itu aja. Dalam update kali ini juga dihadirkan batu suit S terbarunya yang bernama Dreamweaver untuk karakter Hare. Dimulai dengan tampilan fisiknya sebagai komandan, Hare bisa memanggil pasukan Seed of Ideas untuk menyerang atau bertahan yang menjadikan gaya bertarung menjadi rapi dan elegan. Selain itu, dihadirkan juga battle sheet SP terbaru yaitu Terminal ID 0017 yang dimana dia adalah karakter fisikal support yang bisa menemukan damage pasif fisikal, bahkan membakukkan pemulihan perisai musuh yang pastinya cocok banget dipakai dalam partik kalian. Selanjutnya di versi 6.6 ini terdapat event baru yaitu Terrorist Magical Quest. Dalam perjalanan ajaib ini, kalian akan menghadapi berbagai musuh dengan memainkan minigame mencocokkan permata. Dalam hasilnya, kalian bisa menukarkan token di toko untuk pakaian baru Heart of Thunder yaitu Nocturna Blast, Crystal, Fragment Terminal ID 0017, dan masih banyak lagi. Lalu, event lainnya yang muncul di versi ini adalah Merry Market. Kalian bisa mengikuti event dan membeli bundle pada tema untuk mendapatkan token-token di event Dreamy Pulse Headphone yang bisa ditukarkan untuk outfit baru Eye Lazory Melody. Outfit ini dikemas dengan elemen musik seperti headphones dengan skema warna biru hijau yang menjegarkan dan dipadukan dengan beberapa efek khusus membuat Eye Chan terlihat lebih lucu pada saat memakainya. Jadi, untuk kalian yang mau bergabung, langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi dan buat kalian, aku ada kode hadiah nih. Langsung aja tukarkan kodenya untuk mendapatkan 30 kristal, 28888 asterite, dan kartu uji coba karakter gratis. Jadi, tunggu apa lagi guys? Langsung aja download von Kai Impact 3 dan kita berpetualang untuk selamatkan dunia. Hari pertama, aku terbangun dan melihat selilingku, aku dibangkitkan di tempat yang gelap dan sepit seperti ini. Cuman ada bebatuan di sini dan juga macam-macam or. Lalu di sini aku menangkan suara aneh yang ternyata itu adalah seekor manusia purba yang lagi ngancurin berlian pakai tangan lho. Ngapain coba? Dan dia langsung sedih karena gak dapet apa-apa. Sebenernya di sini juga aku manusia purba sih, karena anehnya kita tiba-tiba diasingkan di tempat ini. Tapi gak apa-apa, petualangan kita baru dimulai. Karena di sini aku gak lihat petunjuk sama sekali, jadi kita pun mencoba berjalan mengikuti arah lorong gua. Dan di sini kita gak berhenti disambut sama penghuninya. Badukun! Awas! Lari, 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 lari! Oh my God! Pak! Pak, jangan tembak, tembak, pak! Wih! Mas, dulu banyak banget anaknya! Ada berapa itu? Oh, creeper lagi! Pas lo tungguin, woy! Joby-joby buat makan, buat makan! Dan gak dapet apa-apa. Kita putus berjalan mengikuti lorong, sampai akhirnya aku menemukan sebuah minecart. Wuh! Mine safe! Oke, mantep! Dapet apa? Ya, gak ada makanan. Ya, yang berharga cuma torse doang. Di sana kita pun langsung mengumpulkan beberapa pepan kayu untuk dijadikan sebuah meja kerja. Dan akhirnya aku bisa membuat pickaxe mainan pertamaku. Langsung gue ambil beberapa batuan di sana untuk aprih lagi peralatanku. Dan dilanjutkan dengan mengumpulkan persediaan kayu lagi juga mengumpulkan beberapa or besi. Oh my God! Uh! Untung aja. Hahaha! Wajib! Punya tanduk! Setelah besi terkumpul banyak, kita pun mencoba membakarnya untuk dijadikan sebagai bahan membuat armor dan peralatan yang lebih baik. Oke, pulsen! Ya ampun, aku sekarat! Setelah itu, kita pun melanjutkan kembali menjelajahi minecraft. Mainin beberapa orang yang ada di sana, mengumpulkan beberapa string untuk dijadikan wall karena kita belum tidur dari pertama dibangkitkan tadi. Dan kalau kalian mau tahu, ini minecraft gede banget coy. Kalau dihitung, mungkin ada 5-6 minecraft yang nyambung terus. Yap, dimulai tadi itu pertamanya dari sini sampai ke ujung sana, teman-teman. Dan sebenarnya di sana itu masih ada lagi loh. Gila banget gak sih? Pokoknya kita menghabiskan banyak waktu di sini. Dan tentunya gak rugi juga karena kita dapat barang-barangnya yang berguna. Nah, kita maining ore lagi. Menemukan beberapa minecraft, bahkan aku mendapatkan glowberry di sana. Ya, lumayan banget lah ya untuk makan. Tapi di situ aku tanam dulu karena aku ingin pakaiin bone meal agar dapat lebih banyak. Setelah itu, aku berhasil menemukan diamond pertamaku di dalam minecraft. Dan gak jauh dari sana, aku makin sering dapat diamond loh. Wih, wih. Serius, oh my god, banyak banget. Wih, gila, gila, dapet. 14, oh my god, dapet. 12 berarti ya. Wih, gila, langka banget kayak gini ya. Tapi setelah itu, aku tebung dulu beberapa diamond sebelum aku dapat pick X fortune. Uh, ada lagi. Oke, mantep. Di situ aku terus menjelajahi minecraft itu. Muter-muterin minecraft sampai kena motion sickness ya kan. Tapi hasilnya cuan juga sih. Oh, aku bayak banget. Oh my god, dungeon. Oh, oh. Ya, beruntung banget. Di sini aku dapat dungeon zombie karena peserian makananku hampir habis. Jadi, aku buat forum simpel menggunakan rail kereta untuk mengumpulkan daging yang super enak ini ya kan. Ya, daging yang bikin lapar terus kalau dibakar. Lu apaan sih ya amun? Malah tidur di atas ya. Ya, udah lah. Aku juga ikut tidur rumah dulu. Setelah cukup, kita lanjutkan dengan mengumpulkan persediaan kayu. Karena di sini kita cuma bisa mendapatkan kayu dari man safe. Atau satu cara lagi, kita bisa menemukan pohon ajalnya. Ya, sini lah, scavs. Tapi, aku belum tahu tempatnya di mana. Jadi, kita pun beristirahat lebih dahulu sambil membakar semua ore yang kita dapatkan sebelumnya. Dan, gak lupa membuat pick X diamond pertama kita. Ya, apa lagi sih ya? Ampun tuh beli umpnya. Sampai akhirnya, di hari ke-14, aku berencana untuk membuat rumah pertamaku. Karena, aku ingin menyimpan barang-barang yang menuhi inventoryku ini. Kita pun keluar main safe untuk mencari tempat yang bagus untuk membuat rumah. Ayo, lari. Uh, creeper yang banyak banget. Awas. Lari. Woi, masuk rumah ke sana. Parah banget. Sampai akhirnya, kita menemukan sebuah gua raksasa. Ya, ini gua yang gede banget. Parah. Di dalamnya ada skulk area. Lalu, di bawahnya ada danau lava. Dan, di langit-langitnya ada bioma last caves. Karena di sini banyak malahuk yang berisik, jadi kita pun mencoba terus berjalan mencari tempat. Sampai akhirnya, kita berhasil menemukan tempat yang bagus untuk membuat rumah. Kusipan barang-barangku terlebih dahulu. Karena di keesokan harinya, aku berencana untuk mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat rumah. Dimulai dengan mencari biji-bijian untuk pertanianku, mengumpulkan beberapa moss block, dan karena aku ingin menemukan pohon azalea, aku coba kumpulkan beberapa tulang untuk membuat bone meal. Dan akhirnya, aku bisa mengumpulkan kayu yang lebih banyak. Nggak lupa, aku ambil bebatuan juga. Dan sebenarnya, kita bisa ambil kayu di mindset ini sih. Tapi karena ini salah satu pemandangan rumahku nanti, jadi nggak akan aku hancurin. Setelah itu, aku juga baru ingat, makananku mulai habis. Aku pun mencoba mengumpulkan beberapa dirt yang akan digunakan sebagai lahan pertanian sementaraku di pinggiran mata air ini. Dan setelah semuanya selesai, kita pun mulai membuat bangunannya. Woi! Sampai jumpa! Hari ke-26, akhirnya aku berhasil membuat rumah seperti ini. Di bagian atapnya, aku tambahkan full mouse block karena aku ingin membuat rumah seperti rumah hobbit gitu loh ya. Untuk bagian dalamnya, dimulai dari ruangan ini, aku buat sebuah storage room dan ruang untuk pembakaran. Lalu untuk jalan ke atas, disini aku bisa lewat luar dan juga bisa lewat tangga ini. Dan oh iya, ini dia ayam pertamaku. Tiba-tiba, dia datang sendiri loh pada setemuan rumah tadi. Yah, semoga aja ayam ini bisa petah disini ya. Oke, untung di ruangan ini ada sebuah jendela bulat, lalu ada bak mandi juga bekas pembuatan stone generator ini. Dan yang terakhir, disini aku buat kamar utama, yaitu kamar tidur. Dan ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, aku lihat pertanianku udah siap panen. Aku pun memanen semuanya. Dan disini aku berencana untuk memindahkan semua pertanianku ke lahan yang lebih luas. Jadi, aku pun kembali mencari dirt yang lebih banyak. Sampai semuanya terkumpul, aku pun malah membuat pertanian yang baru. Dan akhirnya pertanianku udah jadi seperti ini. Ya, meskipun belum penuh semua, tapi gak apa-apa lah ya. Nanti juga penuh sendiri. Dan disini aku berhasil mendapatkan wortel pertama aku dari zombie. Jadi, langsung ku perluas seperti ini. Dan untuk kentang, mungkin aku gak terlalu butuh ya dibanding wortel. Setelah itu, aku berencana untuk membuat pickaxe fortune. Karena, disini aku ingin ambil simpanan diamondku juga sih. Tapi karena disini gak ada tebu, jadi kita cuma bisa mendapatkan buku-bukuan dari stronghold. Kita pun langsung pergi ke alam bawah sadar untuk membandingkan lava. Karena disini aku butuh beberapa obsidian untuk membuat portal nether. Ya, tahapan awal untuk mencari stronghold semuanya ada di nether. Jadi, langsung ku buat tempat yang bagus untuk menyimpan portalnya. Oke, akhirnya selesai juga ya, Mas Lu. Ya ampun. Jangan makan aku juga dah. Ya ampun, Mas Lu ini gak jelas dah. Eh, air, air. Woi. Setelah itu, aku mengarjakan pertanianku terlebih dahulu karena aku membutuhkan bakal yang banyak untuk pergi ke nether. Dan pada saat pertama kali masuk, aku dikeluarkan di bioma Solsan Valley, tepatnya di pinggir danau lava. Tapi, beruntung banget, disitu kita leket banget sama nether fortress. Bahkan ada dua loh. Gila gak tuh? Kita pun mencoba mengalih ke permukaan. Dan pada saat keluar, kita langsung disambut mahluk merosakan. Ya ampun. Ini, ya ampun sih gas. Awas Mas Lu. Wih, ada berapa ini? Please lah. Oh my God. Skeleton, jangan dulu lah. Oh my God. Ini diserang berapa gas? Ada tiga Mas Lu. Oh my God. Please lah. Tembak, tembak. Oke, kena. Mantap. Satu lagi, satu lagi. Kena. Ya ampun. Lah, mau hilang. Setelah itu, kita pun mencoba menyandar salah satu piglin. Dan ya, seperti biasa, kalau di nether itu gak abdol kalau kita gak saweran ya kan? Ya, gak gitu juga sih. Disini kita membutuhkan ramuan tahan api dan akhirnya, kita dapat beberapa. Langsung kita lanjutkan menjelajahi nether fortress yang pertama. Reskun. Lah. Woh. Eh. Eh. Tolong. Tolong. Ada lava. Oh my God. Wih. Wuh. Oh. Untung gak jatuh. Wih. Ih, jangan dibakar itu. Tahan api ya. Ampun. Wih, Cez. Sampai akhirnya, aku menemukan spawner blast yang tertutup. Aku pakai ramuan tahan api terlebih dahulu dan langsung beraksi memalak beberapa blast rod. Dan ya, akhirnya terkumpul banyak. Setelah itu, aku meninggalkan fortress dan pergi ke fortress yang kedua. Dan disini gak ada yang spesial sih. Chess pun cuma dapet satu loh. Dan pada saat keluar, aku digeluarkan di Crimson Forest. Tapi disini juga gak ada apa-apa. Cuma ada babi ngepet dan mungkin beberapa makhluk yang cosplay menjadi babi ya. Lalu karena disini enderpeelku udah cukup juga, jadi aku gak akan cari world forest untuk mencari enderman lagi ya. Dan di hari kelima puluh ini, aku pun meninggalkan fortress dan kembali ke duniaku. Pas banget makanan habis, disini pertanianku malah gak ada yang tumbuh sempeskali. Tapi untungnya, aku bawa oleh-oleh dari nether untuk mempercepat panen pertanianku. Dan akhirnya aku bisa membuat makanan. Sekalian kubuat ender eye juga untuk menuntun arah ke stronghold. Dan ini bakal jadi perjalanan yang panjang banget sih. Yah, disini aku buat pickaxe yang banyak karena selain cuma jalan-jalan doang, setiap guanya mentok, kita harus menggali sesuai arahnya. Lalu kucoba gali ke atas biar temboknya gampang dihancurin aja lah ya. Karena disini permukaannya gak terlalu keras. Sampai akhirnya, aku menembus gua pertamaku. Oke, finally gua. Masih kesana ternyata. Oke, ampun air. Ya ampun air lagi. Masih kesana dong. Ih, tembus. Oh, oke itu. Mana tadi guanya Mas Lu? Oh, itu ya? Oke, oke lanjut, lanjut, lanjut. Oke, udah belok Mas Lu. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah gua. Dan pada saat itu juga, ternyata ender eye-nya udah beda arah. Kucoba terus ikuti arahnya. Dan setelah sekian lama, akhirnya kita sampai di stronghold-nya. Aku pun mulai menjelajahi labirin itu untuk menemukan perpustakaannya. Sampai disana, langsung kurapikan rak bukunya, karena ini beratakan banget ya. Setelah itu, kelanjutkan kembali berjalan mencari portalnya, karena biar sekalian ajal lah ya. Langsung ku tambahkan ender eye-nya. Dan boom, portal terbuka. Tapi disini aku gak akan masuk dulu karena belum ada persiapan, dan juru kuncinya juga Mas Delu belum datang ya. Setelah itu, aku pun meninggal ke stronghold dan pulang ke rumah untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat enchanting room. Dan ya, disini aku harus ancurin pemandangan main save karena aku butuh kayunya. Dan sampai semuanya terkumpul, aku pun langsung membuat bangunannya. Hari ke-67, akhirnya aku berhasil membuat enchanting room seperti ini. Ya, biar kayak di dunia hayalan ya kan. Disini aku pakai jembatan seperti ini untuk jalan ke enchanting room-nya. Dan pada saat pertama kali mencoba, aku gak dikasih fortune dong. Dan ya, disini aku lupa, ternyata aku gak pakai ritual greenstone seperti yang sebelum-sebelumnya. Langsung ku ulangi, tapi masih tetap aja. Sampai ketiga kalinya, akhirnya aku mendapatkan fortune 3. Ya, meskipun fortune doang ya. Tapi gak apa-apa lah ya, daripada gak dapat sama sekali. Kucoba benerin pickax-nya juga, dan setelah itu, aku pun melebar ke lanak ke area yang lebih dalam untuk mencari diamond. Dan ternyata itu belum cukup. Oh, creeper! Ya ampun, kaget. Aku pun mencari ke area yang lainnya. Sampai akhirnya, aku merawatkan diamond yang lebih banyak. Setelah itu, aku kembali ke rumah, dan langsung membuat full set armor, dan peralatan diamond. Gak lama dari situ, Mas Dilut juga udah balik. Aku langsung kasih diamond untuk bikin baju baru. Dan pada saat kita mencoba untuk enchant semuanya, aku baru sadar ternyata XP-nya kurang. Jadi, kita kembali ke skook area terdekat, untuk merapikan lahannya, sekaligus mengumpulkan XP. Oke, mungkin udah cukup. Wah, diamond! Bonusnya! Oke, mantep. Aku pun langsung menge-enchant semuanya. Dan yang didapet, gak bagus-bagus sama sekali sih. Kecuali baunya aja. Oke, bau finally. Yah, emang gak lagi hoki kali ya. Setelah itu, aku pun kembali mengerjakan pertanianku, untuk membuat makanan. Dan pada saat mau kembali ke Stronghold, aku malah nemuin zombie yang lagi naik ayam dong. Dan ya, akhirnya aku dapet ayam lagi karena yang sebelumnya tiba-tiba hilang, gak tau kemana. Biar gak hilang lagi, aku coba kasih dia nama. Oke, Ucup. Jangan kabur lagi kamu ya. Dan setelah itu, kita berencana untuk mengalahkan Ender Dragon. Ampun, Mas, di lu udah. Main-main mulu ya orangnya. Sampai di hari ke-78 ini, tanpa basi-basi, kita pun langsung masuk ke portalnya. Dan beruntung banget, di situ Mas Lu bawa blok untuk buat jembatan loh. Ngapain lagi ya? Ampun, mukanya bucil di jembatan. Cepetin. Dah, diem di situ. Ayo, kemana loh? Udah gak ada blok lagi, dibuang semua sih bloknya. Ayo, kemana? Ih, loh, kok bisa? Ih, curang. Woi, ya ampun, tungguin Mas Lu. Yuk, yuk terus. Gaskin. Wah, wih, ayo, kebukin, kebukin. Kebukin terus. Aduh, 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 Wih, kebukin. Sikit lagi Mas Lu. Terusin, terusin, terusin. Dan, oke, mantep. Siap, siap. Ih, Mas Lu parah banget nih. Parah, mau ngambil semua XP-nya, wih. Ya, 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 diambil semua ya. Parah banget nih anak. Wih, bagi, bagi. langsung dikejar. Mampu surasain. Ih, Mas Delo, jangan. Ya ampun, dikemanain. Ih, Mas Delo, dikemanain. Ya ampun. Eh, Pak, ya ampun kok saya, Pak. Ya ampun. Mas Delo, jangan. Ih, itu air saya. Co, air saya. Tolong. Saya mau makan dulu, Mas Delo. Pasang air. Eh, bentar dulu. Saya mau makan dulu, Mas Delo. Setelah ambil telurnya, kita pun berencana melanjutkan mengambil Elytra di NCT. Tuh, Gaskun. Wah, ya, kita ada di tengah, Mas Delo. Yuk, let's go. Oke. Dan seperti biasa, kita berpencar ke arah yang berbeda. untuk mendapatkan masing-masing Elytra ya. Aku pun terus berjalan mengikuti arah pulau, mengumpulkan beberapa blok untuk membuat jalan berhubung antar pulau, dan cara ini kulangi terus sampai akhirnya aku menemukan sebuah portal yang di belakangnya ada sebuah NCT. Yap, sedikit gak percaya sih, tapi emang bener. Yang pertama kutemuan selalu gak punya perahu. Jadi kulanjutkan kembali berjalan, dan yang kedua kalinya juga aku dapet NCT yang gak ada perahunya lagi dong. Nih apanya yang bisa disebut NCT coba? Dan ini adalah perjalanan yang paling jauh sih menurutku selama perjalanan mencari NCT. Tapi akhirnya, aku berhasil menemukan NCT yang ada perahu fly indictment-nya. Aku pun mencoba naik ke atas, mengalahkan penjaganya, oke. Sampai akhirnya aku berhasil menempatkan elitera pertamaku. Oke. Dan untuk isi chestnya, disini kayak gak niat banget sih. Jadi aku pun mencoba masuk ke bangunannya untuk mencari lebih banyak chest. Dan ya, ternyata masih tetap aja gak niat. Akhirnya aku pun meninggalkan NCT karena makananku udah habis. Gak lupa, aku bawa oleh-oleh buah juga. Dan beruntung banget, aku bisa pulang lewat portal terdekat yang ada di sana. Pada saat kembali ke Pulau Utama, disitu Maslu malah gabut main-main bareng Enderman dong. Ya, emang gak ada kerjaan lagi sih disini. Jadi langsung aja kita berpermintaan kepada Enderman untuk pulang ke rumah. Sampai di hari ke-87 ini, aku pun mulai gabut gak tau mengapa-ngapain lagi. Aku buat Fire Fox untuk terbang menggunakan Elytra, ya kan? Motor-motor barangkali ada yang aneh. Aduh! Loh, wih! Wuh! Kok teleportnya kesini? Yah, untung aja masih selamat. Lalu pada saat ku coba deketin si ayam, tiba-tiba dia bertelur. Terima kasih, Yam. Wih! 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 Pertama kali coba! Langsung dapet oke! Mantap! Langsung kuberi makan brutal sampai gede, bahkan sampai punya anak lagi. Dan disitu, aku berjana untuk membuat kanan untuk ayam-ayamku. Aku pun mengumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan setelah semuanya cukup, aku pun langsung membuat bangunannya. hari ke-93. Akhirnya aku berhasil membuat kanan ayam seperti ini. Dan sekalian disini aku juga buat kolam untuk aksolotel karena aku lihat aksolotel berserkan banget. Dan lagi-lagi anehnya ayam pertamaku hilang loh. Si ucup gak tau kemana dah. Tapi gak apa-apa. Aku pun langsung mengiring mereka berdua ke kanan yang baru. Dan setelah itu, aku mencoba membuat ember air yang banyak untuk mengumpulkan aksolotel. Yah, disini aku berhasil menemukan beberapa aksolotel untuk menghiasi kolam buatanku. Hari-hari selanjutnya, aku habiskan untuk merenovasi halaman rumahku. Lalu mengerjakan pertanianku lagi. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba si ucup dateng dong. Gak tau dari mana dah ini anak. Eh, ucup! Dari mana aja ucup? Ya ampun. Yah, yang pasti si ucup udah gabung lagi sama keluarganya ya. Setelah itu, kita pun berencana untuk mencari NCNCT. Ya, emang dari kemarin disini ada skulk area banyak banget, tapi aku gak nemuin NCNCT sama sekali loh. Disitu kita udah cari ke area manapun, NCNCT-nya gak tau diumputin dimana dah. Jadi, aku pun gabuti disitu. Ih, Mas Delo! Kalau keluar, kabur! Kabur, bro, kabur! Gak tau kemana ini ya, ampun! Oh, oke. Loh! Aduh, ya ampun! Muncul juga! Oh my God! Pak, kesana, Pak. Oke, satu disana, satu disini. Oke, siap pasti lo? Kita bully warden ya. Oke, kena! Mumpung dilapa, cepet pasti lo. Saya embakin terus. Jangan suruh ke naran, cepet, cepet, cepet. Wih! 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 Come on! Oh my God! Kabur, kabur, kabur dulu. Wih! Itu di bawah itu. Aduh, creeper! Oke, berhasil! Satu lagi mana tuh? Oh, masih disana itu. Lah, dia marah kemana itu? Gak tau itu lari-lari kan jelas. Ternyata ngeburu kelawar. Ya ampun. Coba-coba lagi. Yuk, lewat lava yuk. Lewat lava aja sini. Oh, masuk dulu! Wih! Kabur! Oke, tembakin terus, mas lo. Menikmati sisa hari ya guys ya. Oke! Wih! Akhirnya kita berhasil mengalahkan dua warder sekaligus coy. Mantap gak tuh? Dan ya, begitulah cara ragat untuk habisin waktu. Setelah itu, kita pun melakukan hobinya Mas Delu. Sampai akhirnya kita berhasil sampai di hari seratus bertahan hidup di dalam perut bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.